Halo, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Prisila Kiki dari Hewannya Fat Clinic. Pada hari ini kita akan membahas tentang keracunan pada hewan peliharaan. Apa sih gejala pada hewan yang keracunan? Gejala dapat bervariasi tergantung pada jenis racun yang tertelan atau terhidup. Gejala yang bisa kita amati adalah seperti hipersalivasi, muntah, diare, kesulitan dalam pergerakan, bahkan sampai kejam. Hewan yang keracunan juga dapat mengalami berbagai gangguan organ seperti gangguan pada ginjal, gangguan pada hati, dan sebagainya. Apa saja sih penyebab keracunan pada anjing dan kucing? Pertama dimulai dari apa yang mereka makan. Biasanya makanan manusia seperti contohnya coklat dapat menimbulkan beberapa gejala keracunan seperti agitasi, tremor, dan kejam. Coklat mengandung Theobromin di mana Theobromin itu merupakan keracun bagi anjing dan kucing kita. Kemudian juga obat-obatan manusia seperti parasetamol akan menimbulkan gejala seperti bengkak-bengkak dan juga bisa muntah dan biare. Selanjutnya yang tidak boleh dimakan oleh anjing dan kucing adalah kismis dan anggur. Karena dapat menimbulkan muntah, diare, sakit perut, dan juga dapat menyebabkan gagal ginjal. Kemudian juga jenis bawang-bawangan dapat menimbulkan keracunan pada hewan, yaitu iritasi pada sekitar mulutnya, sakit perut, muntah, dan diare. Yang terakhir adalah jika hewan terpelang racun tikus, racun tikus juga merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Sehingga dapat menimbulkan kejam dan juga toma. Bagaimana cara mengobati hewan yang mengalami keracunan? Yang pertama, sebaiknya bawa secepat mungkin hewan yang mengalami gejala keracunan ke dokter hewan terdekat. Kemudian dokter hewan akan memprioritaskan untuk menstabilkan kondisi hewan tersebut. Terapi atau pengobatan yang diberikan tergantung dari senyawa apa yang terpelan atau terhirup oleh hewan. Kemudian yang dapat dilakukan oleh dokter hewan mulai dari induksi muntah, endoskopi, kemudian juga pada kasus yang parah hingga dibawa untuk operasi. Bisakah hewan peliharaan pulih dari keracunan? Yang perlu kita ketahui adalah keracun apa yang sudah terpelan dan seberapa banyak keracun yang sudah terpelan. Dari situ dokter hewan akan menilai kondisi hewan dan kemudian memberikan prognosa akan kesembuhan hewan. Jika hewan cepat dibawa ke dokter hewan dan cepat ditolongi, kemungkinan besar untuk pulih juga besar. Apakah ada obat rumahan yang bisa kita berikan kepada hewan kita yang mengalami gejala keracunan? Sebenarnya banyak sekali saran-saran dari internet yang dapat kita ikuti. Namun saran terbaik adalah membawa hewan kita yang keracunan ke dokter hewan terdekat. Dari situ dokter hewan yang terlatih akan memberikan penampanan yang sesuai. Kemudian juga penanganan yang lebih tepat. Karena banyak saran-saran yang diikuti oleh orang-orang lebih merugikan daripada menguntungkan hewan yang sudah mengalami keracunan. Selain itu, apakah arang aktif dapat digunakan untuk kasus-kasus keracunan? Ya betul, arang aktif dapat digunakan untuk beberapa kasus keracunan. Arang aktif berfungsi sebagai penyerap racun dan juga bertindak sebagai magnet pada racun tersebut. Sehingga dapat digunakan untuk beberapa kasus keracunan untuk mengurangi kadar racun dalam tubuh.